musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel masak-masak praktis bareng saya dita devianto kali ini saya pengen share resep tahu gejerot yang gampang praktis, ekonomis enak ini dia bahan-bahannya pertama-tama kita bikin kuahnya dulu disini aku pakai 2 bungkus asam jawa yang gopean kalau disendokin kira-kira mungkin 2 sendok makan ya tambahin air sedikit airnya sekitar cuma 100-150 ml gula merah ini nanti saya tambahin lagi gula merahnya mungkin sekitar setengah keping gitu setengah keping lebih dikit biar manis ini aku tambahin ya tadi dirasa-rasa kok kayaknya kurang jadi aku tambahin lagi dimasak sampai mendidih dan si gula merah ini mencair tambahin kecap sedikit aja cerit gitu kira-kira 1 sendok teh aja lah jangan kebanyakan kalau udah matang airnya matikan api dan sisihkan dulu udah gitu doang kuah bikin kuahnya terus disini aku pakai tahu pongnya 5 aja disini aku bikin resepnya untuk 1 porsi ya 1 porsi tahu gejerot ini aku pakai 5 buah tahu pong atau bisa disebut juga pakai tahu kayak tahu sumedang gitu gorengnya sebentar aja udah kalau udah matang matiin api diangkat terus kita iris-iris kecil-kecil iris kecil-kecil terus taruh deh di piring kalau udah diiris ini ngebayanginnya aja udah ngiler ya seger banget dimakan siang-siang panas terik di pinggir jalan nah kayak gini udah taruh piring sisihkan lalu kita siapin bumbu uleknya disini aku pakai 3 siung bawang merah terus 1 siung bawang putih sama cabai rawit yang kayak gini nih cabai rawit hijau suka-suka aja mau 10 mau 20 makin pedes makin sip terus taruh bumbu uleknya ini di atas tahu kayak begini udah deh tinggal dikucurin siram kuah asemnya jadi gampang banget kan gak usah keluar-keluar buat jajan lebih murah meriah dari rumah aja dan sekali lagi masak sendiri pangkal kaya oke makasih buat yang udah nonton jangan lupa subscribe like dan komen lalu tekan tombol lonceng untuk dapat pemberitahuan besok kita masak apa lagi ya selamat mencoba di rumah maturnuun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati